Intro Tentu saja kami yang berada di bidang 2 di Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islam Sangat berharap bahwa semua pengurus yang berada di DPD-DPD Yang jumlahnya sekarang ini sudah berada 206 Tentu kita harapkan untuk tetap semangat Kemudian tetap yakin bahwa lembaga pendidikan yang kita akan dirikan ini Merupakan salah satu lembaga perjuangan Untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki ahlak anak-anak kita Nah sehingga kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi Ya terutama dalam pengadaan lahan Ya ini kesulitan kita yang pertama karena Tidak semua daerah yang berada di Indonesia ini Dengan mudahnya kita mendapatkan yang namanya lahan wakaf Tetapi dengan adanya informasi-informasi dari para pengurus di daerah Bahwa di daerah mereka itu ada lahan-lahan yang cukup murah Nah tentu kita akan melakukan satu upaya khusus untuk Bagaimana bisa mendapatkan tanah-tanah yang ada tersebut Ya sehingga ketika ada tanah-tanah kita yang sudah safe atau tersedia Maka insya Allah kita akan memberikan support yang kedua Dalam bentuk bangunan atau perkantoran Yang tentu saja dalam salah satu tujuan kita bahwa Ketika kita membangun di daerah-daerah yang berada di DPDE Maka diupayakan untuk betul-betul ada yang namanya mesjid Ya kemudian yang kedua ada yang namanya perkantoran atau kantor yang digunakan Dan yang ketiga adalah ada lembaga pendidikan yang digunakan untuk Dipakai atau digunakan untuk anak-anak kita Untuk proses belajar mengajar Nah kemudian yang terakhir tentu Kita sangat berharap Atau saya sangat mengharapkan adanya komunikasi Jadi jangan karena kita ini berada di daerah yang terpencil Atau jauh dari pusat kota Sehingga komunikasi itu putus Yang menyebabkan kami yang berada di pusat Susah juga untuk memantau bagaimana perkembangan Yang ada di daerah terutama di bidang pendidikan Ya itu Sampai jumpa di bidang pendidikan